Pemirsa Anda menyaksikan Headline News, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pengadilan Tindak Pindana Korupsi atau Tipikor hari ini menggelar Sidang Perdana Perkara Kontrak Kerjasama PLTU Riau 1 dengan terdakwa Sofian Basir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Livia Ramadanti langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Livia, apakah sidang sudah dimulai hari ini? Ya Wahyu, sidang baru saja dimulai sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan sidang perdana kali ini adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Tepatnya ini akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa yaitu Sofian Basir. Tadi kami sempat menanyakan apa saja isi dakwaannya namun Jaksa Penuntut Umum dari KPK menjabarkan bahwa ini akan menggali seberapa banyak peran dari Sofian Basir dalam kontrak kerjasama atau kesepakatan kerjasama di PLTU Riau 1. Selain itu dalam persidangan kali ini juga Jaksa Penuntut Umum KPK akan membeberkan peran Sofian Basir yang dalam hal ini diduga membantu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Saragi dan kawan-kawan dalam hal ini pengusaha Johannes Kocow dalam memenangkan kontrak PLTU Riau 1. KPK juga menduga pada tahun 2016 ini Sofian Basir menunjuk Kocow untuk mengerjakan mega proyek listrik. Meskipun belum terbit peraturan Presiden atau PP nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang menugaskan PT PLN ini untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan atau PIK. Proses penyelidikan atau penyidikan dari Sofian Basir sendiri ini sudah dimulai sejak 22 April 2019 lalu dan tak kurang dari 74 saksi ini sudah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar kemudian juga ada Menteri ESDM Ignatius Jonan yang sebelumnya juga telah dimintai keterangan. Sebelum dari sidang pembacaan dakwaan sendiri oleh Sofian Basir nantinya ini sudah ada dua terdakwa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Eni Saragi dan juga Yohanes Kocow. Kami akan memberikan informasi selengkapnya terkait dengan sidang dakwaan apa yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam beberapa waktu ke depan. Wahyu Baik, Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikora Jakarta.